Cerdas mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan hewan ini, merpati. Bagaimana tidak, mereka dapat diterbangkan ratusan kilometer, dan mereka dapat pulang kembali ke sarangnya. Bahkan saat diterbangkan di tengah lautan atau menyeberangi sebuah selat, mereka mampu pulang kembali ke sarangnya. Karena kemampuan inilah, mereka banyak dibelihara dan dikembangbiakan. Mungkin dari kalian, ada yang hobi memelihara merpati seperti Mimin. Sebenarnya, hobi ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan, pada awal tahun 1800-an, keluarga terkaya di dunia yang penuh dengan cerita-cerita konspirasinya, yaitu Roger, pernah memelihara merpati. Mereka menggunakan merpati untuk mengupdate informasi terkini tentang apa yang terjadi di dunia. Saat perang Waterloo, pada tahun 1815, dan Inggris menang atas Perancis, Roger adalah salah satu orang pertama yang mengetahuinya, bahkan sebelum pemerintah Inggris sendiri mengetahuinya. Roger mampu memanfaatkan berita tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar, dan keuntangan itu semuanya karena merpati. Jika kita perhatikan burung ini, terlihat biasa-biasa saja. Namun, banyak fakta yang menarik tentang hewan ini, yang akan membuat kamu berpikir bahwa mereka sebenarnya cukup istimewa. Namun, sebelum lanjut, Mimin minta bantuannya untuk subscribe channel ini, biar Mimin lebih semangat untuk membuat kontennya. Bagi yang sudah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Instink Mungkin adalah hal yang paling mengagumkan yang dimiliki setiap makhluk hidup di dunia ini. Tumbuhan yang mengikuti datangnya cahaya, duki yang baru menentas mencari pantai, indu ayah melindungi anak-anaknya, manusia juga memilikinya. Merpati memiliki instink yang cukup unik, instink yang membuat mereka ingin pulang ke rumahnya. Karena instink ini, mereka cukup dekat dengan manusia. Merpati telah hidup berdampingan dengan manusia secara ribuan tahun yang lain. Diketahui, sekitar 3.000 tahun sebelum masehi, masyarakat Mesopotamia telah menjinakkan burung merpati. Hal ini dibuktikan dengan adanya karya seni berubah gambar merpati, yang ditemukan oleh arkeolog di Mesopotamia, yang diperkirakan sudah ada sejak 3.000 tahun sebelum masehi. Hal ini menjadikan sebuah teori bahwa merpati adalah burung pertama yang dijinakkan oleh manusia. Pada awalnya, merpati hanya menjadi burung pedagi. Mereka sumber makanan penting kala itu. Namun, setelah manusia lebih mendalami tentang instink merpati yang selalu pulang ke rumahnya, mereka digunakan sebagai pengirim pesan. Mungkin di era modern seperti sekarang ini, mengirim sebuah pesan adalah hal yang biasa. Namun, pada zaman dahulu, sebelum sinyal radio ditemukan oleh Google Eumar Koni, dan jika kita tarik lebih ke belakang lagi di tahun-tahun sebelum masehi misalnya, mengirim sebuah pesan singkat adalah hal yang sangat sulit. Bahkan, dapat memakan waktu berhari-hari, burung merpati adalah metode yang paling efektif pada era itu. Sekitar tahun 2.500 sebelum masehi, untuk pertama kalinya masyarakat Mesir kuno menggunakan merpati sebagai mekanisme pengiriman pesan. Pada abad pertengahan di dinasi Mamluk Timur Tengah, sekitar 1250 masehi, merpati sudah menjadi alat pertahanan militer. Diperkirakan, Sultan Mamluk memiliki sekitar 1.900 pasukan intelijen merpati. Ketika tentara dinasti Mamluk diserang oleh tentara Mongol, dan jalur pengiriman pesan mereka di blokir oleh tentara saling, Mereka menggunakan merpati untuk mengirim pesan. Metode ini terbukti sangat efektif kala itu. Karena merpati yang terbang di udara, membuat tentara saling tidak dapat memblokir jalannya pesan. Merpati pos ala dinasti Mamluk ini menjadi sistem komunikasi yang tercepat pada abad pertengahan. Setelah itu, mulailah peradaban barat meniru pengiriman pesan menggunakan merpati. Di masa ini, mulailah marak merpati digunakan sebagai pengirim pesan. Pasukan intelijen merpati ini eksis hingga Perang Dunia Kedua, pada masa Perang Dunia Pertama dan Kedua. Amerika memiliki sekitar 2.000 burung merpati yang didaftarkan pada ketentaraan Amerika Serikat dan digunakan sebagai media komunikasi. Dan telah banyak merpati yang mendapatkan penghargaan. Kisah yang paling heroik dan terkenal mungkin datang dari merpati Cherami. Kala itu, 3 Oktober 1918, sekitar 500 tentara Amerika Serikat masuk ke zona musuh dan dikepung oleh tentara Jerman. Sekitar 300 tentara Amerika Serikat terbunuh dan kurang dari 2.000 tentara yang masih hidup. Para tentara itu pun hampir tidak memiliki harapan hidup. Mereka hanya dapat menggantungkan hidup mereka kepada 3 burung merpati untuk mengirimkan sebuah pesan. 3 merpati itu pun akhirnya diterbangkan untuk menjalankan misinya mengirim sebuah pesan. Namun naasnya, 3 merpati itu tertembak jatuh. Namun entah bagaimana, merpati Cherami dapat pulang. Meskipun harus kehilangan satu kakinya dan peluru yang bersarang di dadanya, Cherami tetap terbang menempuh jarak 40 km dalam waktu 25 menit sebelum mencapai markas untuk menyelesaikan misinya. Meski terluka parah, nyawa Cherami dapat diselamatkan oleh tim medis. Bahkan Cherami dibuatkan kaki palsu. Karena keberanian dan jasanya menyelamatkan 194 tentara Amerika Serikat, Cherami mendapatkan penghargaan cross war. Namun karena luka-lukanya, Cherami mengembuskan nafas terakhirnya pada 13 Juni 1919. Kini tubuhnya diawetkan dan tersimpan di Smithsonian National Museum of American History, Washington, D.C. Di Indonesia sendiri, ada juga merpati yang mendapatkan penghargaan Lieutenant Anumerta. Merpati ini, kukur ditembak oleh tentara Belanda pasca perang kemerdekaan. Kini jasadnya diawetkan yang tersimpan di Museum Brawijaya Malang. Cerita-cerita heroik merpati dan segukang penghargaannya, itu semua tidak lepas karena insting merpati yang selalu pulang ke rumahnya. Namun hal yang menjadi pertanyaan, bagaimana merpati ini dapat menemukan rumahnya? Hmm, mari kita cari tahu. Menurut penelitian, merpati memang burung yang sangat cerdas. Mereka memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi tempat mereka tinggal, bahkan setelah berhari-hari. Terlebih merpati racing Homer atau merpati pos. Meski mereka telah disandra, selama satu tahun atau dua tahun, mereka tetap masih mengingat lokasi rumahnya dan mampu pulang kembali ke sarangnya. Selain itu, merpati memiliki kemampuan visual yang sangat baik. Mereka mampu membedakan warna layaknya manusia. Menurut Profesor Shigeru Wanatabe dari Universitas Geo Jepang, merpati mampu membedakan lukisan baik dan buruk dengan isyarat warna dan pola untuk menilai sebuah lukisan. Kemampuan visual ini sangat bermanfaat bagi merpati. Saat terbang, merpati akan mengingat lokasi yang pernah mereka lewati. Selain visual, merpati juga memiliki penciuman yang sangat baik, yang langsung terhubung ke otaknya. Kemampuan ini juga membantu merpati untuk menganalisa di mana dirinya dan mencari tahu lokasi rumahnya. Merpati juga memiliki kemampuan untuk menganalisa arah berdasarkan posisi matahari. Saat diterbangkan, merpati, mereka akan tahu ke arah mana mereka harus terbang jika ingin pulang ke rumahnya. Bahkan dikatakan, saat malam hari, merpati dapat menggunakan rasi bintang untuk menentukan arah pulang. Tapi tidak hanya itu. Di dalam tubuh merpati, ada beberapa titik yang mengandung magnet alami yang berfungsi untuk mengidentifikasi medan magnet bumi, suatu wilayah, dan di mana rumah mereka berada. Karena kemampuan-kemampuan itulah, merpati dapat kembali pulang meskipun diterbangkan di tengah lautan. Meskipun merpati dapat pulang kembali ke rumahnya ketika diterbangkan ratusan kilometer, namun mereka harus dilatih dari jarak dekat terlebih dahulu untuk menghafal peta jalan pulang. Merpati, mereka tergabung dalam famili burung kolombidai. Dalam famili ini, tercatat ada sekitar 318 jenis merpati. Namun yang sering kamu temui mungkin dari jenis merpati karang, kolumba alivia, atau merpati batu. Karena jenis ini banyak dipelihara dan dikembangbiakan hingga memiliki populasi terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri, jenis merpati batu sangat mudah ditemui. Jika kamu pergi ke pasar burung, pasti kamu akan menemukan mereka di keranjang-keranjang penjual dengan jumlah yang cukup banyak. Hanya dengan membawa uang 100 ribu, kamu dapat mendapatkan satu pasang merpati. Famili kolombidai merupakan kelompok burung dengan ciri umum tubuh kokoh, leher pendek, paruh ramping, dan lubang hidung berdaging. Mereka dapat ditemukan hampir di seluruh dunia. Merpati juga dapat hidup hampir di semua jenis habitat teresterial, dari gurun hingga hutan tropis, dan area urban. Namun, untuk populasi terbesar, mereka tinggal di wilayah tropis. Famili kolombidai merupakan jenis burung monomorfik, yaitu burung yang sulit untuk dibedakan antara jantan dan betinanya, karena tidak menunjukkan karakteristik jenis kelamin. Jika dilihat dari segi morfologi, jenis kelamin burung monomorfik sulit dibedakan dengan warna bulunya, sedangkan burung dimorfik dapat dibedakan melalui warna bulunya. Beberapa spesies burung dari famili kolombidai dapat ditemukan di Indonesia, contohnya yaitu seperti Streptopelia cinensis atau tekukur, Streptopelia bitorhuarta atau puter, dan Geopelia satriata atau perkutut. Untuk Kolombia livia sendiri atau merpati, di Indonesia juga memiliki burung merpati endemik seperti jawa sungut, merpati pacar, kucer kupu-kupu, dan yang lainnya. Burung merpati adalah salah satu jenis burung yang tidak memiliki musim kamen. Seperti burung-burung lainnya, merpati berkembang biak dengan cara bertelur. Mereka akan bertelur, dua putir, dan akan diirami kurang lebih 18 hari sebelum telur menetas. Induk jantan dan betina akan mengerami telur secara bergantian. Merpati jantan mendapatkan shift siang, sedangkan betina akan mengerami telur di malam hari. Biasanya, dua telur ini akan menghasilkan anak jantan dan betina. Setelah telur menetas, kedua induk merpati akan mengasuh anak-anaknya sekitar 3 bulan. Belum anak-anaknya dapat terbang dan mencari makan sendiri. Faktanya, merpati adalah burung yang menyusui. Meski tidak seperti mamalia, saat anak-anaknya masih kecil, di dalam tembolok merpati akan menghasilkan senyawa yang mirip susu untuk menyuapi anak-anaknya. Merpati juga memiliki bunyi laku yang unik. Biasanya, sebelum mereka bertelur, merpati jantan sangat overprotective terhadap betinanya. Merpati jantan akan mengejar-ngejar betinanya dan mematuk kepala betinanya. Seakan merpati jantan tidak mau jauh dari betinanya, kurasa merpati jantan ini sedang dimabuk cinta. Mungkin apakah karena ini merpati menjadi simbol cinta? Coba tulis di kolom komentar. Memang sangat lama, merpati hidup bergampingan dengan manusia dan insting merpati yang sangat unik membuat mereka peliharaan yang sangat dicintai oleh manusia. Karena kecintaan manusia dengan merpati, mereka terus dikembangkan dan menghasilkan banyak varian seperti burung merpati pengirim pesan atau pos atau rasinghelmer, merpati akrobatik seperti Brimingham Roller, Parol, dan Donek, atau merpati hias dengan keindahan bentuk dan bulunya seperti Jakobin, Santinet, merpati gondok, dan yang lainnya. Di era modern seperti sekarang ini, merpati tetap dicintai oleh manusia. Pemanfaatan merpati pun terus bertransformasi. Di Indonesia sendiri, banyak perlombaan yang menggunakan merpati dengan hadiah yang cukup fantastis dan menghiurkan. Merpati kolong misalnya, seperti yang baru-baru ini viral. Untuk lomba skala nasional, biasanya akan mendapatkan hadiah mobil untuk juara satu dan harga burungnya pun akan melambung bahkan hingga miliaran rupiah. Untuk saat ini, hobi memelihara merpati bisa dibilang cukup menjanjikan. Tim Kenwood misalnya, siapa di Indonesia ini yang hobi merpati tidak mengenal tim ini dengan harga burung-burungnya yang sangat fantastis? Mungkin dari kalian ada yang ingin menggeluti hobi ini? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan terus semangat bagi kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax